selamat menikmati terus untuk teman-teman yang suka sama konten tentang update progress yang paling terupdate terus terdetail nah teman-teman cocok banget nih teman-teman ini channel yang paling tepat jadi langsung saja subscribe channelnya iOfficial oke nah teman-teman ini suasana di kontor marketing galerinya ya cuacanya hari ini mantep ya teman-teman yang cerah jadi untuk view gunung salak disini kelihatan banget gak jelas ini suasana kantor marketing oke 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 nah teman-teman untuk lokasi bunderan sudah jadi teman-teman ya ini jalurnya lebar ya ada 1, 2, 3, 4 ada 4 lajur ya teman-teman ya terus yang di jalan yang tengah yang jalan lamanya tuh kan udah dibongkar ya teman-teman jadi sekarang kalau yang motor atau mobil dari arah dari arah tiga raksa terus maja bisa langsung muter kesini ya teman-teman nih set muter kesana terus yang di perempatan sana lagi on progress ya lagi on progress pembangunan oke untuk yang disini hasilnya kayak gini ya nanti kita lanjut ke arah sana ya untuk infrastruktur jalan menuju ke TLD teman-teman kita lanjut ke ini yang jalan ini ya yang ke TLD disini ada 3 lajur ya teman-teman jadi ada jalur santai, jalur sedang, sama jalur yang paling kanan untuk mendahului ya teman-teman ya di tengah dipakai sekat ada ini juga ya untuk penghijauan karena konsep pedomoro The Green Leaping ya teman-teman jadi suasananya alami teman-teman lumayan jauh ya teman-teman lajurnya lumayan panjang dari Gunderan ke TOD bisa teman-teman bayangkan lah kalau ini nantinya udah kalau udah jadi ya kayak gimana oke teman-teman dari yang pas Bundaran pertama tadi yang di dekat kantor marketing nanti teman-teman bakal nemu Bundaran lagi ya disini ini mau sampai ke TOD teman-teman bisa dilihat ya teman-teman ya ini Bundaran yang kedua cuman yang disini Bundarnya agak lumayan kecil ya tadi kan ada 5 ada 5 lajur yang ini cuma ada 3 ya nah ini yang ke arah yang ke arah sana itu nanti untuk jalan ke ini ya ke arah TOD cuman dia nanti ada tembusan nanti tembusnya ke Exitol Gileles ya teman-teman masih on progress pengecoran coba kita yang ke arah sini ya oke teman-teman untuk kualitas coran jangan diragukan lagi ya teman-teman tuh pake pake baja pake besi apalagi untuk kualitas coranya teman-teman jadi teman-teman kayak ngerasa di jalan tol aja ya nggak kalau bahasa orang Sunda anjul-anjulan anjul-anjul kan nggak rata ya teman-teman ini rata teman-teman ini jalan yang tembusan ke Sono ya Exitol Gileles ya nih cuman kalau yang kalau yang kesana nanti kalau yang saya tahu ya kalau misalkan salah dikoreksi mohon dikoreksi ya infonya tahun 2024 baru di dilakukan progress untuk flyover menuju ke Exitol Gileles ini untuk infrastrukturnya teman-teman kalau untuk kalau untuk ini apa sih namanya kalau untuk konstruksi teman-teman dari pihak Podomoro yang saya tahu ya itu dilaksikan konstruksi tahun 2023 jadi tahun depan ya jadi kurang lebih sebulanan lagi ya teman-teman jadi teman-teman pantau terus ya channelnya iOfficial karena ini channel yang paling update teman-teman paling cepat update-nya terus paling baru jadi kita kita record langsung upload record langsung upload ya teman-teman ya oke kita lanjut ke arah sana ya teman-teman ke arah TOD stasiun kalau yang dari sini kurang lebih kayak gini ya tapi udah kelihatan sih kayak suasana suasana kotak besar udah kelihatan bentuknya dan itu di sana gunung salak jelas banget ya cuaca Alhamdulillah cerah teman-teman udah hampir 2 mingguan ini jadi untuk progress untuk progress gak ada kendala ya di sana ronten kemana ya nge-re earth gede kiri pilih seharinya kawan-kawan yang di atas juga ini masih tinggi ya tanahnya ya belum dikeruk yang di sana tapi yang di sebelah sana tuh yang ada beko nah yang di sana tuh masih ada pengurukan nanti dipindahin ke yang di sebelah sini ya dan di sebelah sini tanahnya lumayan enggak ini ya nggak rata proses perataan tanah Oke lanjut ke sebelah sana teman-teman apa udah ada progress apa memang belum ada aktivitas tapi yang ke arah sini jalannya lebar ya ada tiga eh empat lajur empat lajur teman-teman bisa dibayangkan berarti ini jalan utamanya ya Nah ini yang di samping sebelah kiri ini perumahan ini ya perumahan Cika Sungka pokoknya yang ambil rumah di sini dulunya beruntung banget lah pokoknya yang tadinya rumah nggak ada tuh lihat udah nggak dipakai ini nantinya nih pasti mahal pasti mahal nih tuh ini aja tuh ada tuh rumah dijual yang yang belinya 10 juta misalkan dijual ada 100 juta soalnya yang di Tenjo tuh harganya udah mulai naik ini kegara Podomoro nge-launching yang harga semeternya cuman ratusan ribu sekarang udah hampir 500-sejutaan ya nah terakhir saya kesini ini belum dicor ya teman-teman masih proses perataan ini udah dicor nah ini yang yang tadi yang di sebelah sana tuh terhubung ya kesini nyambung nyambung ya teman-teman nah ini arah ke Aksitol Cileles ya kesana ke TOD eh saya rasa sih ini pasti nyambung nanti ya kayak sini jenisnya kesana untuk yang di daerah TOD masih kayak gini ya hasilnya masih proses perataan tanah pengurukan tuh bisa dilihatlah teman-temannya nah teman-teman untuk yang di pas lokasi perempatan pospol udah ada progress ya hasilnya udah kayak gini tuh ini yang ke arah tenjok ke arah ke Tangerang nanti yang ke arah cluster D-luck yang bagian sini ya dilurusin ke sana tuh dilurusin kesana kemungkinan yang jalan lamanya tau dipakai lagi atau enggak nanti kita tunggu update aja ya dari Podomoro nya tapi kalau dilihat dari kalau kita ngikutin jalan ini sih ke arah sana teman-teman ya dilurusin nah teman-teman update Podomoro yang di TOD terus CBD sama bunderan sama infrastrukturnya progresnya udah 50% lah kalau untuk infrastruktur ya teman-teman sudah ada peningkatan dibanding yang minggu kemarin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih